Oke guys, jadi hari ini aku mau mengunjungi salah satu destinasi wisata yang ada di Bangli, yaitu di desa Penglipuran Jadi sekarang aku sudah ada di jalan menuju desa Penglipuran, ikutin terus yuk keseruannya Nah sekarang kita sudah memasuki Gapura desa wisata Penglipuran, jangan lupa mencari tempat parkir untuk kendaraannya dan jangan lupa membeli tiket Nah for your information, disini untuk harga tiketnya itu untuk warga lokal itu harganya Rp25.000 dan untuk wisata asing itu harganya di Rp50.000 Nah setelah kita membeli tiket, kita akan masuk ke wisatanya Nah setelah kalian masuk, kalian pasti melihat petunjuk ini Nah dari kalian, pasti bertanya-tanya dong, apa sih arti-arti petunjuk ini? Nah sedikit penjelasan dari arti petunjuk ini itu pertama ada perahyangan Perahyangan itu adalah hubungan manusia dengan dewa Yang kedua ada pawangan Pawangan itu adalah hubungan manusia dengan manusia Yang terakhir itu ada palemahan Palemahan yaitu hubungan manusia dengan alam sekitar Nah setelah itu kalian akan menemukan yang namanya catuspate Nah catuspate itu sendiri adalah perempatan yang di Bali memiliki tugu di areanya Yang memiliki simbol keharmonisan dan ketendraman Nah disini juga kalian akan menemukan yang namanya balik ulkul Nah balik ulkul ini digunakan oleh masyarakat zaman dulu Untuk memanggil warga sekitar saat akan melaksanakan gotong royong Atau kegiatan yang memerlukan warga sekitar Nah sampai sekarang pun masih digunakannya loh Mungkin dari teman-teman belum banyak ada yang tahu apa itu desa wisata penglipuran Nah jadi disini saya akan sedikit menjelaskan tentang penglipuran Nah penglipuran adalah salah satu tempat desa adat dari Kabupaten Bangli Yang terkenal sebagai salah satu destinasi wisata di Bali Karena masyarakatnya yang masih menjalankan dan melestarikan budaya tradisional Bali Dalam kehidupan sehari-hari mereka Secara administratif desa adat ini termasuk dalam wilayah kelurahan kubu kecamatan Bangli Yuk kita lihat Balai Banjar yang ada disini Kalian tahu nggak sih apa sih itu Balai Banjar? Nah Balai Banjar ini adalah tempat berkumpul warga masyarakat di Bali Untuk melakukan berbagai kegiatan Nah yang pertama itu seperti rapat atau tangkap Upacara adat seperti pernikahan, pesantian, begambel, dan lain-lain Nah inilah tampilan dari dalam Balai Banjarnya Mereka juga memanfaatkan tempat tinggal mereka loh untuk berjualan Yuk kita lihat apa aja sih Yang dijual oleh para warga disini Nah ini adalah salah satu rumah warga yang saya kunjungi Arsitektur bangunan dan pengolahan lahan disini masih menggunakan konsep Trihita Karana Filosofi masyarakat Bali mengenai keseimbangan hubungan antara Tuhan, manusia, dan lingkungannya Nah mereka berhasil membangun pariwisata yang menguntungkan seluruh masyarakatnya tanpa menghilangkan budaya dan tradisi mereka Di sini juga ada tempat yang namanya karang memadu Nah karang memadu itu sendiri memiliki arti karang yang artinya tempat dan memadu yang artinya poligami Jadi karang memadu itu bisa diartikan sebagai tempat bagi orang yang melakukan poligami Nah ini adalah bagian dari perahianan yaitu disini ada buruk penataran desa wisata penglipuran Nah disini juga terdapat balai kukul Nah balai kukul ini digunakan pada saat untuk upacara agama Di puruk penataran ini memiliki suatu larangan Nah larangan yang dimaksud itu berlaku bagi perempuan hamil dan orang tua yang sudah mempunyai kumpi atau buyut Nah di sebelah timur pura penataran tadi juga ada pura pusah Nah di pengliburan juga ada hutan bambu loh Yuk kita jalan-jalan ke hutan bambunya Pada tahun 1995 Desa penglipuran mendapatkan penghargaan Galpataru Dari pemerintah Indonesia Atas usahanya melindungi hutan bambu di ekosistem lokar mereka Nah jalan ini adalah salah satu jalan alternatif yang menuju ke hutan bambunya Hutan bambu penglipuran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari desa penglipuran Hutan ini memiliki fungsi lindung bagi desa penglipuran Nah hutan bambu ini sangat dijaga keberadaannya oleh penduduk setempat Sebagai warisan dari leluhur Selain itu juga hutan bambu ini menjadi lambang pelastarian alam Serta keseimbangan hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup Nah sekian review video wisata dari saya Saya ucapkan terima kasih Bye bye